Wow! Hanya satu, Twix. Betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Ah, hati-hati. Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaca itu sekarang. Tenang, aku butuhkannya untuk memotong, Twix. Awas! Rema-remanya terbang ke segala arah. Gitu saja, aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor. Lihatlah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada dua buah dan sekarang menjadi sepuluh. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya, sekarang aku bisa merevest diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus memikirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selambarkan sesuatu padaku? Maaf, aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu. Sekarang giliranku. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kamu melakukannya? Keren! Sekarang, mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Jatuhan baunya sangat enak. Aku yakin pasa ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren! Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menaranya bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak! Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, permen mata! Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudah lah. Aku akan membalasmu. Mari kita lihat. Kamu suka dengan lucon ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku! Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk. Aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku! Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh iya, ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya bagi. Itu banyak. Tidak. Benar, bisa kekasih satu saja. Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh tidak! Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip? Coba lihat sini. Pernah lihat 100 bungkus keripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku mendapatkan keripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat. Bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Tak sekali aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok, aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat, aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja aku ahli dalam makan keripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan keripik. Kita adalah teman baik, ingat. Berbagi denganku. Maksudnya keripik. Bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia yang minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Wah, aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tangan. Berhenti melembarkan itu pada kami. Hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Oh, baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh cola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Oh, ini. Berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Gak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa satu gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, seperti yang rencanaku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung makanlah. Skitos asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya satu permen. Pecundang. Tauan yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada satu permen tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Hahaha. Sudahlah. Dan aku tidak akan. Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Hentikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini. Atau yang harus satu ini. Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undiannya akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permain orange di dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal. Sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permain jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permain yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow. Lihatlah apa yang ada di sini. Wow. Kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permain yang besar. Dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat. Banyak permain di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai. Boleh kan? Itu ide bagus. Aku tidak keberatan. Silahkan. Terima kasih banyak. Enak sekali. Wow. Sungguh setumpuk besar pop it. Aneh. Aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa makan itu. Salah. Pop it-nya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah. Tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin pop it-ku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa memperbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon pop it yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Jatuhan ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Tidak. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar ku lihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada selusi di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku mau menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah. Aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpukan ini. Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa memasukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow. Sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar. Aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan Cola ini? Mengapa ia memersikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk. Aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak Kit Kat. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam Kit Kat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ide yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyikirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa membutuhkannya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santurmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dani sadarlah. Kamu memiliki 100 batang permen lagi untuk dimakan. Fobi benar, lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu batang manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Bis ini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sinilah aku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit kusing. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. Seratus coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan. Dan ini hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang menyenangkan tentang hal ini. Lihat. Ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah. Mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sungguh ini. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Braco, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas mungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melatih rahanku juga. Hati-hati, Foby. Kamu juga bisa mencahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Foby, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dani, tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Ada jangan keluarnya. Kamu perlu menembak-nembakan ke tapel dan meledakan balonnya. Baiklah, itu bukan ada yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya, biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh tidak, kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih. Sungguh meja liburan yang indah. Inilah yang aku inginkan untuk ulang tahunku. Seseorang datang. Aku akan membuka pintu. Aku ingin tahu siapa itu. Halo, bunga untuk anda. Indahnya. Betapa banyaknya permen. Mata aku terbelalak. Wah, bahkan ada air mancur coklat. Aku akan mencoba mencelupkan popcorn dan marshmallow ke dalamnya. Sangat lezat. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Betapa aku sangat suka coklat. Aku akan menaruh bunga di dalam fas sebelum para tamu tiba. Itu saja. Bagus. Aku akan mencoba biskuit. Jennifer, apa yang kamu lakukan? Pestanya bahkan belum dimulai dan kamu sudah makan semuanya. Maaf Mia, aku tidak bisa sabar menunggu. Air mancur coklat ini sangat enak. Berikan padaku. Apalagi seharusnya ada di meja liburanku. Oh tidak. Kamu merusak pakaianku dan menumbahkan air mancurnya. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Awas, mari kita lihat siapa yang menang. Aku yakin aku akan membuat Anda dalam tantanganmu. Aku tidak yakin, aku bertekad akan sulit membuatku bingung. Strawberry segar itu enak. Nah, semuanya dimulai dengan kegagalan. Aku tidak akan mengatakan itu. Aku mendapatkan strawberry yang harum dan matang. Coklat membuatnya lebih nikmat. Aku sangat senang aku bisa meyakinkan ini. Mungkin kamu mau, Mia? Mengapa kamu menggoda aku, Jennifer? Ini tidak adil. Aku hanya ingin bersenang-senang. Strawberry ini milikku dan hanya aku. Oh betapa segarnya. Cocok dengan coklat. Berhenti melempar, aku tidak suka. Ayolah, itu terjadi tidak sengaja. Aku datang dengan sesuatu. Apa kamu menggoda aku lagi? Aku tidak akan membelinya. Aku hanya ingin menunjukkan satu trik. Ternyata bagus, bukan? Bukan itu saja. Sekarang angka yang mematikan. Aku akan menangkap semua buah beri dalam coklat dengan cepat. Mulai. Oh tidak, ada yang salah. Semua sudah lewat. Ya, aku tertutup coklat dan kehilangan stroberiku. Kamu layak menerima itu. Itu salahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya dengan lada. Aku pikir jauh lebih sulit untuk memakannya daripada menangkap stroberi berlapis coklat. Aku tidak yakin apakah aku menyukainya. Tapi aku tidak bisa memilih. Aku dengar bahwa lada kadang ditambahkan coklat. Aku tidak bisa membayangkan mengapa. Itu sangat menjijikan. Tapi aku bisa mengatasinya. Kamu lihat. Mia, kamu memerah. Karena aku terbakar. Mulutku terbakar. Tolong. Apa yang harus aku lakukan? Aku panik. Bisakah kamu memberi segelas air? Oh, kamu bisa minum coklat. Lebih baik. Tapi aku merasa sedikit pusat. Aku akan beristirahat sebentar. Oh, bukan ini. Kamu membakar stroberiku. Maaf, ini tidak sengaja. Tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di balik selimut itu. Aku punya skitus. Aku sangat senang mendapatkannya. Apa yang kamu punya? Mari kita cari tahu. Wah, ikan mentah. Jiji baunya sangat busuk. Makan yang cepat dan kemudian bau busuknya akan berhenti. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku lihat. Mari kita lihat bagaimana kamu menanganinya sekaligus. Jangan menyodorkan ikan itu ke aku. Hiruplah sendiri. Kamu sangat baik. Tidak! Boo! Mengapa kamu menakutiku? Ups, kukulannya. Sekarang ambil ikanmu dan selesaikanlah. Kamu benar-benar dalam satu hal. Kamu harus melakukannya sesegara mungkin dan lupakan saja. Itu saja yang aku lakukan. Ini pemandangan yang mengerikan. Aku senang sudah berakhir. Waktunya untuk Skittles. Aku telah menemukan sesuatu. Saatnya untuk menjalankan rencana. Dengan bantuan sendok, aku bisa menyendok permen dan mengisinya dengan coklat. Aku pikir ini akan sangat nyaman. Bisakah kamu suapi aku? Jangan repot-repot, Jennifer. Tidakkah kamu lihat, aku sibuk menerapkan rencana brilianku. Akhirnya aku bisa merasakan Skittles dalam coklat. Tuhan ini sangat lezat. Aku tidak ragu, aku juga harus mencobanya. Sekarang kembalikan permenku ke tempatnya. Serahkah apakah kamu benar-benar merasa kasihan dengan satu permen untuk temanmu? Lihat, kita menjatuhkan Skittles di air mancur coklat. Ini untuk yang terbaik. Sungguh menyenangkan. Aku masih mencobanya. Tidak, tidak lagi. Aku sudah mengatakannya. Aku akan mengingatnya. Kita lanjutkan. Mari berfoto bersama. Sungguh burger yang lezat. Kebahagiaanku tidak mengenal batas. Apa yang kamu makan? Kue yang besar dan indah. Cream ini sangat menarik untukku. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah menyentuh kueku dengan tangan kotormu. Lebih baik makan burger. Kamu betul. Ada yang harus aku lakukan. Taburi dengan coklat dan cobalah. Aku sangat tertarik dengan apa yang terjadi. Aku belum pernah mencoba burger dengan coklat. Iyuh, dan sebaiknya kamu jangan mencobanya. Bodoh, sangat jelas. Ini tidak kompatibel. Aku tahu cara memperbaikinya. Kamu hanya perlu memakan semua yang ada di dalamnya. Timun, tomat, selada, roti, dan saus akan menjadi hidangan utama. Dan roti berlapis coklat akan menjadi hidangan penutup. Oh iya, hampir lupa kejunya. Keju juga harus dimakan. Rasanya lezat tanpa coklat. Lihat roti yang digoreng ini. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya. Secara pribadi aku sulit untuk menolaknya. Ngomong-ngomong aku sudah makan enak. Saatnya untuk yang manis-manis. Baiklah, segera selesai. Bersabarnya sedikit lagi. Aku hampir memakan semuanya. Nah, ada roti yang tersisa seperti rencana. Saatnya untuk mencoba pandi air mancur. Ini akan berubah menjadi kue atau roti lapis. Terlihat dan baunya luar biasa. Oh, betapa lezatnya. Aku sangat senang. Sudah selesai. Sekarang aku bisa mencicipi kueku. Tapi bagaimana cara mengambilnya agar tidak kotor? Oh, aku tahu. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi akan jauh lebih mudah untuk mencelupannya ke dalam air mancur coklat. Aku melakukannya dengan cukup baik. Aku hanya perlu sedikit cepat. Kemarilah sayang saatnya untuk mandi coklat. Aku yakin aku akan membuat ledakan manis. Tidak mungkin sebaliknya. Terlihat luar biasa. Hmm, saatnya untuk mencicipinya. Hmm, kamu akan meniliki jilat jari-jarimu seperti yang kukira. Biarkan aku mencobanya. Tolong kita teman, ingat. Ini tidak mengubah apapun. Tidak. Ah, baiklah. Aku harus memberi pelajaran kepada para gadis rakah ini. Dia tidak pernah berbagi denganku. Aku akan menambahkan toa basko ke dalam air mancur. Mari kita lihat bagaimana dia berbicara setelah itu. Aku yakin dia tidak akan suka rasa yang pedas. Beberapa tetes saja sudah cukup. Sekarang aku hanya akan menunggu. Aku ingin suplemen. Rasanya sangat lezat. Tidak bisa berhenti. Kamu betul menyukainya? Betul, tentu saja. Tapi mengapa pedas? Seluruh mulutku terbakar. Aku perlu minum coklat panas. Oh, ini tidak membaik. Apa yang terjadi? Seperti aku semakin terbakar. Tolong! Nah, dia minum terlalu banyak coklat dengan tabasko. Aku harus membereskannya. Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Meskipun tidak masalah, yang penting bahwa hal itu menjadi mudah bagiku.